Panah tersebut dilepaskan hingga mengenai dada si Prabu Suwancoyo Dan disitu Prabu Suwancoyo akhirnya tewas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit Ada kisah menarik apa saja di dalam epos tersebut Selamat malam Mas Gurit Selamat malam Mas Bayu Di episode sebelumnya kita telah membahas Tentang Prabu Haji Pamoso yang ingin menikahi putri dari Banyuwangi Lalu untuk kesempatan kali ini Ada cerita menarik apa lagi Mas? Saat Prabu Haji Pamoso menjadi raja di kerajaan Kediri Oh iya Mas Bayu Nah setelah kita di episode kemarin membahas tentang Si Prabu Haji Pamoso yang ingin menikahi Salah satu putri dari Banyuwangi Dari Pertapanter Togondo Yaitu Retno Daruki Dan kemarin Nah setelah itu ada kisah lagi Mas Bayu Yang masih menceritakan tentang musuhi si Prabu Haji Pamoso Musuhi Haji Pamoso Adik dari Prabu Giritungu yang kemarin juga ingin menikahi Dewi Retno Daruki Mas Bayu Masih saudara Mas Bayu Dari si Prabu Giritungu Nah di dalam serat Pertapanter Togondo Dituliskan disitu ada balungan akun Patini Swancoyo Mas Bayu Nah kita yuk Swancoyo tadi siapa? Mari kita bahas bersama-sama Nah diceritakan di dalam serat tersebut Di Kediri Prabu Haji Pamoso Yang tadi menerima surat tantangan Dari negara namanya negara Nuswo Gencono Disitu rajanya bernama Prabu Swancoyo Dia adalah Raja Raksasa Mas Bayu Nah diceritakan Swancoyo itu tadi Cerita ini membalasendam Atas kematian kakaknya Prabu Giritungu Kemarin yang dibunuh oleh Nogo Daruko Nah dikira oleh si Swancoyo Nogo Daruko tersebut merupakan Utusan atau anak buah si Prabu Haji Pamoso tersebut Mas Bayu Nah pada saat itu Ini kita ketahui bahwasannya Swancoyo merupakan Adik dari Prabu Giritungu Benar sekali Nah akhirnya pada saat itu Prabu Haji Pamoso tadi Telah menemak surat tantangan Diteritakan Dia lalu mengutus patihnya Patih Tambak Boyo itu tadi Untuk mempersiapkan Mempersiapkan balap pasukan Untuk menghadang musuh yang akan datang Menyerang negara ke diri tersebut Mas Bayu Oh jadi Prabu Swancoyo itu Ingin membalas kematian dari Prabu Giritungu ya Mas Iya benar sekali Yang dulu pernah dibunuh oleh Nogo Daruko ya Mas Benar sekali Nah sedangkan pada saat itu Si Prabu Swancoyo itu sendiri Beserta adiknya Jadi Swancoyo masih memiliki adik Bernama Detyonis Coyo Tadi sudah bersiap-siap juga Membawa para pasukan Untuk menyerang negara ke diri itu tadi Jadi dia sudah membawa pasukan Para raksasa-raksasa Yang jumlahnya cukup besar itu tadi Mas Bayu Nah sedangkan pada saat itu Di negara Mbujanegara Disitu yang menempati adalah Raden Gondokusumo Raden Gondokusumo Anak yang lingkusumo pada saat itu Yang berada di Mbujanegara Ternyata pada saat itu Dia mengetahui bahwasannya Raja Kediri tadi di tantang perang Maka diceritakan Si Gondokusumo itu tadi Ingin membantu Raja Kediri itu tadi Untuk menghadang musuh Yang akan menyerang negara Kediri tersebut Mas Bayu Oh jadi Raden Gondokusumo itu Akan membantu Kerajaan Kediri ya Mas? Benar sekali Nah sedangkan di negara Malawapati Negaranya Malawapati tadi Diceritakan sudah hancur Bekasi si Angling Darmo tadi Sudah hancur Negara Malawapati sudah rusak Dan disitu ternyata Walaupun sudah rusak Ditempatkan oleh Seorang pandita raksasa Pernama Begawan Kolos Widho Nah Kolos Widho tadi Diceritakan merupakan Anak dari Prabu Angling Darmo Dengan salah satu raseksi putri raseksi Yaitu Dewi Widho Kemarin kita membahas tentang Prabu Angling Darmo Yang menikahi tiga putri sekaligus Widho Ada Widati Dan Widho Kemarin Mas Bayu Nah ternyata kita menguntui bahwasannya Di Serat Pus Tokorojo Prabu Angling Darmo tadi Memiliki anak dengan salah satu putri tersebut Yaitu Widho Dan menghadirkan Anak itu tadi Si Widho itu tadi Dan disitu menjadi seorang Begawan atau pandita itu tadi Nah diceritakan pada saat itu Si pandita itu tadi Tidak terima Atas kematian Prabu Angling Kusumo itu tadi Dia ingin membalaskan dendam Kepada Keturunan Joyoboyo Di Negara Mamanang atau Kediri tersebut Yaitu si Prabu Haji Pamoso tersebut Mas Bayu Jadi dia ingin Membalaskan dendam Atas kematian Prabu Angling Darmo Jadi keturunan itu tadi Yaitu Haji Pamoso Itu tadi akan dibuluh Seperti itu Nah akhirnya dia berangkat Menuju Kediri Nah di Pertapan Argo Gencono Disitu ada seorang Begawan Bernama Begawan Soro Basonto Di serat Bostokorojo Bernama Soro Basonto Tadi memiliki anak Bernama Bambang Sasono Nah diceritakan Anak dari sang Begawan Tadi ceritakan Minta pamit Kepada ayahnya Tadi untuk Mencari tempat pengabdian Atau dalam Boso Boso Jawone Menjadi Ingin mencari tempat Suwito Paswitan Menjadi tempat pengabdian Dan sang Begawan Pada saat itu ngelilani Mengikhlaskan Dan memberikan sebuah tanda Atau ciri Untuk Seseorang yang harus Disuitani oleh si Bambang Sasono Itu tadi Antara lain Orang yang harus Disuitani oleh si Bambang Sasono Tadi memiliki Keluhuran budi Memiliki Keluhuran budi Dan Memiliki kelebihan Orang-orang yang Tidak Memiliki kelebihan Yang Orang lain Tidak punya Istilahnya Juga ada Memiliki Orang yang Berpangkat Istilahnya Si Bambang Sasono Itu tadi Diceritakan Setelah mendapat Kepejangan Dari orang tuanya Tadi Dia pergi dari Pertapan tersebut Mas Bayu Jadi begitu ya Pesan dari ayah Dari Bambang Sasono Ya Benar sekali Lalu kemana Bambang Sasono Mencari orang Yang dimaksud Itu Mas Nah Diceritakan Bambang Sasono Tadi Yang mencari Tempat Paswitan Atau Pengabdian Tersebut Diceritakan Dia Mengingga Masuk Keluar Di Desa Desa Itu tadi Dia masuk Di desa Desa Tetapi Diceritakan Dia belum Mendapatkan Tempat Yang cocok Sesuai Dengan Hatinya Kerentek Hatinya Itu Tadi Dan Juga Sama Yang Dikatakan Oleh Orang Tua Pada Saat Bersemedhi Tadi Datanglah Gendruwo Gendruwo Bernama Gendruwo Warahaspati Tadi Datang Membangunkan Pertapaannya Si Bambang Sasono Itu tadi Mas Bayu Terus Bagaimana Reaksi Bambang Sasono Mas Melihat Di depannya Itu ada Gendruwo Sebentar Mas Sebelum Mas Cerita Lanjut Silahkan Diminuh Dulu Bagaimana Mas Bagaimana Reaksi Bambang Sasono Saat Itu Nah Di saat Si Bambang Sasono Tadi Dibangunkan Setelah Ia membuka Mata Dan terlihat Ada Sesuatu Di depannya Seseorang Yang mirip Gendruwo Yang mirip Seseorang Tadi Ceritakan Sangat tinggi Besar Itu tadi Dan Diceritakan Gendruwo Tadi Bermata Tiga Maka Disitu Bambang Sasono Tadi Ceritakan Mengatakan Bahwasanya Dia ingin Suito Malah Dia ingin Suito Kepada Gendruwo Tersebut Karena Ia mengira Bahwasanya Yang dihadapannya Tadi Orang yang tinggi Orang yang tinggi Tersebut Yang dimaksudkan Orang yang luhur Sesuai dengan Amanat Orang tuanya Dan Bermata Tiga Orang yang Memiliki Kelebihan Tadi Dia Mengira Bahwasanya Orang tersebutnya Yang harus Disuitani Seperti itu Mas Bayu Padahal Yang dihadapannya Adalah Gendruwo Tadi Gendruwo Berhasipati Tadi Diceritakan Mendengar Perkataan Dari Bambang Sasono Yang ingin Suito Kepadanya Tadi Dia malah Tertawa Dia tertawa Dengar perkataan Bambang Sasono Yang Salah penafsiran Tersebut Dan pada saat itu Dia menjelaskan Akhirnya Kepada Bambang Sasono Yang dimaksudkan Oleh Orang tuanya Orang yang Berbudi Luhur Tadi Adalah Diceritakan Orang yang Berpangkat Dan memiliki Istilahnya Seorang ratu Orang yang Seorang ratu Dan memiliki Kelebihan Tersebut adalah Orang yang Sangat pandai Orang yang Sangat pandai Dalam ilmu Apapun Tadi Tidak Tidak Kelebihan Tidak wujud Tidak bermata Tiga Ataupun Bertangan Empat Seperti itu Tapi Kelebihan Yang dimaksud Adalah Orang yang Memiliki Kelebihan Pandai Benar sekali Ilmu yang Mumpuni Setelah Seperti itu Nah Bambang Sasono Pun lalu Diberikan anugrah Oleh si Gendru Rahaspati Tersebut Diceritakan Bambang Sasono Diberikan Namanya Lisa Pranowo Yang kegunaannya Mampu melihat Lembut halus Seperti itu Barang halus Seperti itu Dan juga Namanya Lisa Pranowo Disitu Diceritakan Kegunaannya Sebagai pengasian Dan juga Diberikan Tertobayuro Tertobayuro Tersebut Kekuatannya Mampu untuk Menyebukkan Orang yang Sedang sakit Pada saat itu Mas Bayo Nah Diceritakan Gendru Tadi Mengutus Kepada si Bambang Sasono Untuk Menuju Ke negara Kediri Untuk switok Pada Raja Kediri Yaitu Rabu Aji Pamoso Tersebut Mas Bayo Terus Apakah Bambang Sasono Mengikuti Saran dari Gendru Tersebut Mas Diceritakan Si Bambang Sasono Tadi Menuruti Perintah Dari Gendru Rahaspati Karena Dia sudah Diberikan Beberapa Pusaka Pusaka Itu tadi Mas Bayo Nah Diceritakan Perjalanan Bambang Sasono Tersebut Dia sampai Di sebuah Gunung Gunung Argowanu Di situ Dia bertemu Dengan Seseorang Bernama Buyut Kusruto Dan Istrinya Bernama Nyainari Di serat Bustokorojo Dituliskan Seperti itu Nah Ternyata Kedua orang Tersebut Diceritakan Sedang sedih Karena Anak Perempuannya Yang bernama Niken Sruti Tadi Sedang Sakit Sakit Dari Lahir Yaitu Sakit Tuli Dan Juga Bisu Tidak Bisa Mendengar Dan Tidak Bisa Berbicara Ada Seseorang Yang Menyembuhkan Anaknya Tersebut Maka Jika Perempuan Akan Dijadikan Saudara Jika Menyembuhkan Laki Laki Maka Dijadikan Istri Niken Sruti Tadi Dia sedih Karena Niken Sruti Tadi Sudah Beranjak Dewasa Penyakit Tuli Dan Bisunya Tidak Sembuh Dia Berani Berjumpah Seperti Itu Setelah Mendengar Hal tersebut Apa Yang Bambang Sasono Lakukan Saat Menyebuhkan Niken Sruti Tersebut Diceritakan Si Bambang Sasono Tadi Meminta Sebuah Daun Daun Tersebut Harus Memiliki Ciri Yaitu Daun Tadi Tidak Bisa Bergerak Walaupun Tertiup Angin Dan Juga Memetik Daun Tersebut Juga Harus Membelakangi Membelakangi Daun Tersebut Godong Tersebut Atau Daun Tersebut Diceritakan Bernama Godong Bisu Atau Daun Bisu Nah Dia juga Mencari Daun Yang Sudah Tergulung Tergulung Di pohon Tadi Dan Memetiknya Tadi Harus Sambil Menahan Napas Tadi Nah Daun Tersebut Diceritakan Bernama Daun Budak Mas Bayu Nah Setelah Mendapatkan Kedua Daun Tersebut Diceritakan Dan Dijadikan Satu Lalu Dibilasi Dengan Namanya Tertobayuro Pemberian Gendrur Rahaspati Tadi Nah Juga Setelah Dibacakan Mantra-mantra Daun Tersebut Lalu Dimakan Oleh Si Dewi Niken Seruti Tadi Dan Diceritakan Si Bambang Sasono Mengetahui Penyakit Yang Ditimbulkan Niken Seruti Tadi Ada Yang Membuat Istilah Digawai-gawai Nah Diceritakan Si Bambang Sasono Tadi Lalu Mengusapkan Air Bayuro Itu Tadi Ke Niken Seruti Tersebut Dan Diceritakan Niken Seruti Agarnya Bisa Berbicara Dan Bisa Mampu Mendengar Dengan Orang Biasa Seperti Itu Mas Bayu Dia Akhirnya Sembuh Dari Penyakit Tulis Dan Pisunya Tadi Singkat Cerita Si Bambang Sasono Lalu Dinikahkan Dengan Niken Seruti Jadi Sekarang Niken Seruti Berhasil Disembuhkan Bambang Sasono Dan Kemudian Mereka Menikah Setelah Itu Suatu Ketika Mereka Sudah Menikah Bambang Diceritakan Meripati Si Bambang Sasono Tadi Diusapi Dengan Lisa Pranowo Itu Tadi Dan Dia Disitu Mengetahui Bahwasannya Disitu Ada Seorang Jim Yang Mengganggu Niken Seruti Tersebut Jim Jim Itu Bernama Bekel Druno Dan Istrinya Bernama Bekel Suseh Sestri Mas Bayu Bekel Eh Jimmy Itu Tadi Mas Bayu Nah Lalu Apa Yang Dilakukan Bambang Sasono Setelah Melihat Kedua Jim Itu Tadi Nah Kedua Jim Tadi Lalu Dilabrak Oleh Bambang Sasono Dan Akhirnya Dicerita Terjadi Perangan Jim Tersebut Akhirnya Kalah Dan Mengaku Teluk Mereka Lalu Memberikan Hediah Memberikan Hediah Kepada Bambang Sasono Berwujud Uang Dan Berhiasan Istilah Dalam Sojo Rojo Bruno Itu Tadi Yang Banyak Sekali Kepada Bambang Sasono Tetapi Permintaan Maaf Itu Tadi Karena Sudah Sejak Lahir Diganggu Oleh Jim Kedua Jim Tersebut Mas Bayu Nah Setelah Kejadian Tersebut Si Bambang Sasono Tadi Ceritakan Minta Pamit Kepada Mertuanya Bu Yudgu Suruto Tadi Karena Dia Ingin Melanjutkan Perjalanan Untuk Mengabdi Kepada Raja Kediri Tujuannya Awal Untuk Mengabdi Kepada Raja Kediri Tadi Dan Diceritakan Mertuanya Tadi Ternyata Kenal Dengan Salah Satu Punggawa Kediri Dan Dia Mengajaknya Si Pantuni Bambang Sasono Tadi Kepada Pujangga Kediri Yaitu Kemarin Brahmacari Kemarin Mas Bayu Mengajaknya Kepada Brahmacari Lalu Dia Berangkat Bambang Sasono Sesampainya Di tempatnya Brahmacari Si Mertuanya Tadi Budgu Sultad Diceritakan Istilah Memberikan Bambang Bambang Sasono Kepada Brahmacari Untuk Nantinya Bisa Disuankan Kepada Raja Kediri Nah Setelah Itu Diterima Oleh Brahmacari Dan Brahmacari Mengajak Bambang Sasono Menghadap Raja Kediri Tadi Dan Disitu Dia Mengutarakan Maksudnya Untuk Mengabdi Kepada Prabu Aji Pamoso Dan Paswitani Tadi Akhirnya Diterima Pada Saat Itu Mas Bayu Diterima Ya Tidak Tetapi Ditemui Oleh Si Raten Gondokusumo Raten Gondokusumo Berada Di Negara Kediri Tadi Berdatang Tetapi Dihadap Oleh Pada Saat Itu Ketika Kolos Widho Datang Dihadap Gondokusumo Diceritakan Pada Saat Itu Gondokusumo Tadi Istilah Menginginkan Amarah Kolos Widho Yang Menantang Perang Haji Pamoso Tadi Mengatakan Tewasnya Prabu Angling Kusumo Tadi Karena Ulah Angling Kusumo Tersendiri Karena Dia Terbuat Angkor Muruk Tadi Ingin Merebut Wahyu Keprabuan Yang Berada Di Prabu Haji Pamoso Tadi Penyebabnya Tadi Bukan Prabu Haji Pamoso Melainkan Karena Ulahnya Sendiri Setelah Mendengar Perkataan Dari Raten Gondokusumo Tadi Keponak Resis Widho Tadi Ceritakan Lilih Lilih Hatinya Dia Tidak Jadi Marah Karena Dia Sudah Ceritakan Sangresi Tadi Meminta Kepada Gondokusumo Untuk Dihadapkan Kepada Raja Gediri Karena Dia Ingin Mengabdi Kepada Prabu Haji Pamoso Tersebut Lalu Dibawa oleh Gondokusumo Lalu Disitu Prabu Haji Pamoso Diceritakan Menerima Paswitan Kolos Widho Tadi Nah Disitu Prabu Haji Pamoso Menerima Paswitan Dua Tadi Bambang Sasono Dan Kolos Widho Tadi Mereka Mengamuk Mengobrak Aprik Kerajaan Kediri Dan Diceritakan Dia Menantang Perang Si Prabu Haji Pamoso Untuk Dibunuh Mas Bayu Diceritakan Prabu Haji Pamoso Tadi Lalu Turun Kemedan Perang Lalu Dia Mengeluarkan Panah Sarotama Tadi Dan Diceritakan Diarahkan Kepada Prabu Suancoyo Panah Tersebut Dilepaskan Hingga Mengenai Dada Si Prabu Suancoyo Dan Disitu Prabu Suancoyo Akhirnya Dewas Para Pasukan Dari Prabu Suancoyo Yang Masih Tersisai Akhirnya Teluk Kepada Raja Kediri Tersebut Mas Bayu Itu dulu Mas Bayu Yang bisa Saya Sampaikan Cerita Untuk Episode Kali Ini Mas Bayu Terima Kasih Mas Kisahnya Nanti Bisa Dilanjut Lagi Di episode Selanjutnya Benar Sekali Nah Itu Tadi Pemirsa Cerita Dari Mas Guri Tentang Pengabdian Dari Bambang Saksono Dan Pegawan Kolosu Wido Kepada Prabu Aji Pamoso Mudah-mudahan Cerita Yang Mas Kuri Sampaikan Tadi Bisa Menambah Wawasan Untuk Kita Semuanya Dan Apabila Ada Salah-salah Kata Kami Mohon Maaf Tetap Ikuti Video Kami Selanjutnya Hanya Di Salam Budaya Nusantara